Beras organik adalah beras yang dihasilkan melalui proses budidaya organik tanpa menggunakan pupuk dan pesticiden. Saat ini saya akan mengelas sedikit info tentang budidaya pati organik dengan metode System of Rest Intensification atau SRT. Metode ini merupakan suatu inovasi dalam praktek budidaya pati yang menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman, dan air. Melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah lingkungan, di beberapa tempat SRI dilaporkan telah berhasil meningkatkan produktivitas pati hingga 2 kali lipat. Pertama kali dikembangkan di Madagaskar oleh Henry de Laulani, seorang pastor jesuit asal Perancis. Ia mempublikasikan metode terdemuannya pada tahun 1983 dalam bahasa Perancis, namun dalam bahasa Inggris lebih popular dengan nama System of Rest Intensification atau disingkat SRI. Beberapa praktek di berbagai negara menemukan bahwa metode SRI berhasil menekan seendah mungkin input produksi. Hal ini sejalan dengan upaya para aktivis pertanian organik untuk mengolah tanah secara berkelanjutan. Hasilnya digunungkan hubungan konservasi air pada sistem budidaya padi SRI dengan upaya konservasi tanah yang dianut pada budidaya padi organik. Prinsip dalam budidaya pada organik SRI adalah penanaman bibit muda berusia kurang dari 12 hari setelah semai ketika bibit masih berdaun 2 hari lain. Penanaman bibit satu lubang satu bibit dengan jarak tangan tertentu dan memindah belakang tanaman harus segera mungkin atau kurang dari 30 menit dan harus hati-hati agar akar tidak putus. Padi ditanam dangkal dan dibayarkan air maksimum 2 cm serta pada periode tertentu dikeringkan hingga pecah atau irigasi berselang atau terputus. Penjianan padi dilakukan sejak awal sekitar umur 10 hari dan diulang 2 hingga 3 kali dengan interval 10 hari. Sebisa mungkin budidaya metode SRI menggunakan pupuk organik dan pesticida organik. Terima kasih telah menonton! Keunggulan budidaya padi organik SRI antara lain tanaman lebih hemat air, biaya, waktu, produksi meningkat, serta ramah bagi lingkungan. Kelemahan pada model SRI ini adalah penggunaan kompos yang lebih boros. Apabila biaya kompos diperhitungkan, maka usaha tani padi model SRI ini akan menghasilkan sedikit penggunaan. Kurangnya ketersediaan pupuk kandang jadi kendala bagi pengembangan SRI karena petani tidak mampu memproduksi kompos untuk keseluruhan lahannya. Oleh karena itu, petani hanya mampu menerapkan SRI pada 30 hingga 50 persen lahannya. Kendala lain yang akan dihadapi petani pada saat pengembangan pola SRI adalah kendala pada kegiatan penanaman pada pipit muda, tanam dangkal, dan penanaman sebatang yang menjadi resiko paling besar dalam pelaksanaan di lapangan. Terutama pada saat turun hujan atau lahan terkenan, sehingga harus dilakukan penyulaman serta penambahan biaya tenaga kerja pada saat terjadinya serangan OPT. Terima kasih telah menonton!